Pas zaman lagi rame-ramenya orang main cryptocurrency sama saham Nolol dua orang yang terkenal Yang namanya Bogdanov sama Esminem Benarnya sosok fenomenal ini cukup lucu Dia orang jadi terkenal itu karena meme alias meme-nya dimana-mana dipakai buat cryptocurrency sama saham Sebenarnya awalnya di cryptocurrency dulu cuman di saham belakangan Karena cryptocurrency kan belakangan naik Jadi gak ada bahan buat meme-nya lagi Jadi saham yang naik turun banyak di trading Makanya lebih banyak dipakai di saham Nah oke kita masuk aja yang pertama dari Bogdanov Bogdanov itu sebenarnya adalah orang Perancis Orang Perancis kembar Yang sosoknya bener-bener fenomenal Gak di seluruh dunia doang Di Perancis pun mereka udah terkenal Jadi jauh sebelum meme-nya cryptocurrency sama saham Mereka berdua itu udah kontroversial sebenarnya Sebenarnya awalnya itu mereka latar belakangnya benernya orang hebat Jadi mereka itu pertama orang kaya Bener-bener maksud gua kaya bukan kaya-kayaan Terus mereka juga keturunan keluarga kerajaan Keluarga kerajaan Rusia Dan yang lebih gilanya lagi yang salah satunya Merit tuh sama anggota keluarga Perancis Nah itu yang makanya gua bilang hebat Apalagi dari sisi akademis itu mereka bener-bener hebat banget Lu bayangin aja mereka itu doktoral di bidang fisika Terus yang lebih gilanya lagi mereka bisa 4 bahasa Gila gak lu? Lu bisa bayangin tuh Orang lulusan dokter fisika Gila gua ngeliatin pelajaran fisika aja tuh udah mumet Ngeliatin angka-angka Apalagi mereka sampe doktoral Lu bisa bayangin otaknya tuh bener-bener hebat Abis itu bisa 4 bahasa Gua satu bahasa aja tuh udah mumet bener Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh Udah celeng-celeng lah ngomong kasarnya Lu bayangin tuh orang bisa semua bahasa begitu 4 bahasa Terus yang lebih gilanya lagi tuh Di orang tuh kontroversinya itu Di Perancis itu karena mereka bikin teori Teorinya itu bener-bener geblek Gebleknya gimana ya? Gua gak bisa bilang geblek ya Malah mungkin karena gua gak tau Gua bilangnya geblek Kalau orang yang ngerti mungkin Mungkin mikirnya ada yang mikir jenius Karena dari penganul teori fisika mereka itu juga banyak banget Yang nganggap itu bener Mungkin karena gua gak tau aja bilang geblek Ya intinya mereka bikin tentang teori fisika baru tuh Tentang teori penciptaan Alias Big Bang Yang dari ledakan besar ke kecil Apa kecil ke besar lah Intinya yang nyiptain planet-planet Nah mereka bikin teori baru Nah abis itu mereka terkenal dah tuh Orang-orang dimana tuh udah mulai kenal mereka Nah yang lebih gilanya lagi Mereka itu tambah ngetop Abis bikin acara di TV Perancis Sama mereka sering di Panggil ke acara TV Nah makanya mereka tuh udah mulai terkenal Nah dari terkenalnya itu mereka Foto mereka tuh mulai disebar-sebarin Mereka orang di 4chan Tempat bikin meme Nah fotonya tuh orang abis itu banyak lihat Mukanya kok aneh amat ini orang Ada yang bilang katanya kayak alien Terus mukanya ada yang bilang Wah ini kayak Ada yang bilang kayak setan Menurut gua sih itu cuma sedikit kasar ya orang Dibilang setan Ya pokoknya intinya begitu Mereka dibikin candaan di meme 4chan Terus meme di orang itu Di 4chan itu juga dibikin makin liar gitu Jadi mereka berantem sama keluarga Rothschild lah Terus mereka bisa komunikasi sama alien Ngomong sama alien Bisa bahasa alien Terus ada lagi yang bilang Mereka pengendali dunia dari belakang layar Terus yang lebih gilanya lagi Ada yang ngomong malahan mereka itu keturunan alien Jadi benernya bukan orang Mereka ini alien berkulit manusia Atau ada yang bilang juga Manusia kawin sama alien jadi mereka gitu Terus yang lebih lucunya lagi Ada wartawan kepo lah istilahnya ya Wartawan kepo gitu bisa bilang Wartawan kepo ini nanyain mereka Tentang cryptocurrency Dan mereka ya ngejawab Mungkin gua bilang jawabannya pun wajar-wajar aja Mereka cuma bilang Ya cryptocurrency mungkin aja Mata uang Yang jadi masa depan nanti gitu Nah abis itu mulai deh tuh Orang karena denger Perkataan sederhana kayak begitu aja Orang langsung mudah mikir Wah mereka kembar ini nih Berdua ini nih Pengendali kripto nih Jadinya udah deh tuh mulai Orang pada bikinin meme-nya Alias meme-nya Jadi mereka tuh yang suka ngancurin kripto Bikin harga kripto hancur Abis itu dinaikin lagi Intinya bikin orang putus asa Sama bunuh diri main kripto Terus begitu meme-nya kripto udah selesai Karena kripto kan naiknya gila Akhir-akhir ini Mulai deh tuh mereka meme-nya itu Dipindahin ke saham Dan akhirnya dibilang jadi tukang naikin Atau tukang ngancurin saham gitu Yang bikin orang putus asa Ngeliatin grafik ya saham Dinaik turunin Oh makanya orang banyak bikin tuh Memenya di 4chan Gak di 4chan dong Di Youtube Di IG Di Twitter Di mana-mana Mereka disebar Akhirnya makin ngetop deh mereka Nah sebenernya yang jadi lucu ini Mereka kan karena mukanya ya Dibikinin meme di 4chan Nah mukanya ini benernya mereka ini Ada yang bilang mereka itu Karena operasi plastik gagal Makanya mukanya hancur-hancuran Terus ada juga yang bilang Karena mereka emang ada kelainan genetis Jadi yang bikin mukanya mereka itu aneh Cuma kebanyakan sebagian orang itu Percayanya mereka ini mukanya hancur Karena operasi plastik Operasi plastik ini karena orang pendapatnya begini Karena kan mereka kembar Kembar itu masa dua-duanya mukanya begitu Ya tapi gak menutup kemungkinan bisa aja itu genetik Ya orang karena nyimpulinnya begitu aja Main menyimpulkan ya Karena berdasarkan meme Dan itu semua cerita tentang Bogdanov Twin Alias kembar Bogdanov Nah sekarang kita masuk ke Esminem Esminem alias bocah penyelamat kripto Dan saham sekarang Karena saham juga udah mulai dimasukin sama mereka nih Trilogi saganya Karena gue bilang Trilogi Saga itu Karena mereka dibikinin ceritanya di 4chan Sampai dibikin Trilogi Nah sebenernya Esminem ini dibikinnya Sama orang 4chan itu Sebagai musuh bebuyutannya Bogdanov Jadi kalau dibikin cerita saganya itu Esminem ini benernya orang pertama gitu Jadi dari ras keturunan alien Yang istilahnya mereka ini originalnya Bukan mereka Si Esminem ini originalnya Dan si Bogdanov Twin ini Semacam kol-kloningan dari si Esminem ini Jadi dia sebenernya yang baik Dan yang original Bogdanov Twin itu yang jahat Dan kloningan Nah Tapi ada fakta yang lucu Dari meme-nya si Esminem ini Esminem ini bukan bocah Dia sebenernya orang gede Orang udah umurnya 23 tahun Nah Orang gede ini Benernya bangke-nya juga Orang 4chan ini Lu tau gak Dia dibikin meme itu Gara-gara Nah apa Mukanya itu aneh Ditarik ke belakang Abis itu kupingnya itu panjang Jadi kayak alien Abis itu tangannya pun Lu kalau liat tuh Tangannya dia panjang-panjang Jadi katanya kayak tangan alien Dan ini katanya tangannya ini Yang biasa buat itu Nusuk ke atas Nunjuk ke atas Nunjuk ke atasnya itu Maksudnya bikin kripto Atau saham itu naik Jadinya tangannya dia Kayak pengendali kripto Atau saham Supaya naik Jadi bener-bener berlawanan Nama Bogdanov Kalau Bogdanov kan Kalau orang telepon Atau Nunjuk tangan ke bawah Itu bikin kripto Atau saham hancur Sebenernya Sminem ini Orang biasa-biasa aja Itu orang 4chan aja Bisa-bisaan Ada yang naruh fotonya Abis itu jadi memek Buat bikin cerita Atau ngelawan Ininya si Bogdanov Di ceritanya Sebenernya ini Cuma orang biasa aja Itu namanya Mario Zuev Dari Rusia Dan dia sebenernya Oh ya Orang biasa Hobi main Hobi bercanda Terus Cuman di IG aja Orang ada yang masukin Terus foto Terus dimasukin 4chan Mulai dia jadi ngetop Sebenernya si Sminem ini Juga seneng Senengnya kenapa? Karena ya dia jadi terkenal Dia juga gak keberatan Dia dijadiin meme Atau meme Ya intinya Ya intinya Walaupun mereka berdua Beda latar belakang Bogdanov twin Orang kaya Si Sminem Orang biasa Terus yang satu Kontroversial Yang satunya Orang bener-bener Biasa aja Mereka bener-bener Udah jadi legenda Di dunia kripto Masaham Karena mereka Sekarang jadi Apa ya Jadi kayak bahan Buat bikin video Tentang kripto Masaham Ya overall Mengoleh mereka ini sih Katanya Buat nolongin orang-orang juga Katanya Buat frustasi Udah ngeliatin Kripto Masaham Pada hancur-hancuran Atau lagi naik Seneng-senengan Mereka dijadiin meme Dan buat bahan Canda-candaan Oke sekian Gitu aja Pembahasan gue Tentang dua sosok Fenomenal di Kripto Masaham Yang lagi heboh Yang namanya Bogdanov twin Dan Sminem Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you